Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Memanfaatkan sejumlah komponen elektronik bekas seorang warga Jalan Bangka, Kelurahan Tegal, Boto, Kejumatan Sumber, Sari Jumber, Didi Suhari Jadi. Berhasil memperakit sepeda listrik tenaga surya. Sepeda listrik tenaga surya buatan Didi ini mampu berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Dengan jarak tempuh sejauh kurang lebih 50 km dengan pengisian daya dari panel surya selama 30 menit. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Komponen yang digunakannya sebagian merupakan bahan bekas dari alat elektronik yang sudah tidak terpakai. Seperti baterai, motor penggerak atau dinamo, kabel dan roda bekas overbought. Sementara komponen lainnya seperti panel surya dan solar charger harus beli baru agar lebih tahan lama. Agar tidak merubah bentuk asli sepeda, ia membuat kotak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan baterai dan alat elektronik lainnya. Sepeda listrik tenaga surya ini mampu berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Dengan jarak kurang lebih 50 km dengan pengisian daya dari panas matahari yang diserap panel surya selama kurang lebih 30 menit. Dalam sehari-hari, sepeda listrik tenaga surya ini dimanfaatkan didik sebagai alat transportasi ke tempat bekerja sehingga menghemat pengeluaran membeli BBM. Saya terus terang selalu berpikiran positif ya. Ketika pemerintah harus menaikkan harga BBM misalnya, saya berpikiran positif ya memang seharusnya begitu. Yang terpenting itu kita mencari solusi yang murah, yang kira-kira masyarakat secara umum bisa menjangkau. Maka saya riset, saya mencari berbagai macam peralatan yang kira-kira aplikasinya itu paling mudah. Intinya saya ingin dapat solusi yang bisa menghemat bahan bakar. Selama ini saya ke kampus kan memakai mobil atau sepeda motor. Itu terasa sekali untuk saat ini. Nah, akhirnya ketemulah dinamo, ternyata kita bisa menggunakan dinamo bekas, robot. Sementara itu untuk biaya keseluruhan, perakitan sepeda listrik tenaga surya ini sekitar 2 juta rupiah. Dan hanya memerlukan waktu perakitan kurang lebih 2 minggu. Kedepan, ia akan terus mengembangkan ide-idenya dalam pemanfaatan energi tenaga surya sebagai pengganti bahan bakar minyak yang bisa menjadi salah satu solusi di tengah mahalnya bahan bakar minyak.